Tujuan kami apa? Target kami pertama menajak umat Islam bersatu Yang sudah lalu, sudah lalu Tidak perlu dipermasalahkan, ayo kita membangun Indonesia bersama Menjaga NKR kita, menjaga kebersatuan kita, menjaga kebersamaan kita Ada berbedaan? Ada Apa yang saya sambilkan, tidak semua bisa terima Boleh, itu hakmu Beda pandangan, beda fikiran, beda otak Saya tidak bisa maksa untuk menerima apa yang saya sampaikan Tetapi, tetap kita saling menghormati Walaupun ada berbedaan di antara kita Saya suka kalau masuk masjid, selalu saya sesuaikan Di mana masjid, di apa lagi diminta jadi imam Kalau salat subuh, saya tanya Kunut subuh tidak? Oh kami biasa kunut subuh, saya kunut subuh Oh kami biasa tidak kunut subuh, saya tidak kunut subuh Kami biasa jahar bismillah, saya jahar bismillah Kami biasa tidak jahar bismillah, saya tidak jahar bismillah Kami selepas salat biasanya zikir jama'i Saya zikir jama'i Selepas salat kami zikir masing-masing Saya zikir masing-masing Sesuaikan Ini semua berbedaan, tidak mungkin bisa disatukan Jangan harap Satu saat in'u sama Muhammadiyah jadi satu Satu pandangan, satu pemahaman Tidak bisa Karena itu lawan sunnatullah Sunnatullah, Allah menciptakan manusia dalam adanya berbedaan Kenapa tidak bisa disatukan? Karena beda otak Dan tidak bisa jadikan manusia satu otak Satu fikiran, satu pandangan Contoh sederhana, Imam Syafi'i Belajar agama sama siapa? Muridnya siapa? Imam Maliki Imam Maliki gurunya Tapi kok bikin mazhab sendiri? Tidak pernah Imam Maliki protes Kok selama belajar sama saya terus bikin mazhab sendiri? Enak-enak sih? Tidak pernah protes Tidak pernah Imam Maliki berkata Imam Syafi'i sesat Beda pandangan Bahkan Imam Syafi'i sendiri punya dua pandangan Dua mazhab Saya pernah baca satu buku Sangat bagus Sayang sekali belum ada bahasa Indonesia Al-Imamu Syafi'i Wa madhabuhu al-qadim Wa madhabuhu al-jadid Imam Syafi'i dengan mazhab yang lama dan mazhab yang baru Eh? Kok Imam Syafi'i punya dua mazhab? Ketika saya baca Jodunia Kok Imam Syafi'i tidak konsisten? Tapi begitu membaca dalamnya Subhanallah Terlihat kekayaan ilmu Imam Syafi'i Yang mampu menesuaikan Ketika dia berada di Irak Beda ketika dia berada di Mesir Beda budaya Beda kebiasaan Beda lingkunan Beda suasana Makanya dia bisa menesuaikan dengan ilmunya Cocok di Masjid dan cocok di Irak Saya yakin kalau Imam Syafi'i masih ada Apalagi datang ke Indonesia Ada mazhab yang ketiga Yang cocok dengan selera orang Indonesia Dan berbeda itu bukan berarti Memang Islam satu Quran satu Nabi Muhammad satu Apakah dasar Imam Maliki membawa agama Quran dan Sunnah? Dasarnya apa Imam Maliki? Quran dan Sunnah Terus Imam Syafi'i apa dasarnya? Quran baru beda? Sunnah baru beda? Atau sama? Tapi kalau memang sama-sama membawa Quran Sama-sama membawa hadis Kenapa ada berbedaan? Bukan beda sumber agama Tetapi berbeda memahami isi Al-Quran Yang terjadi beda pemahaman Bukan beda sumber agama Mereka tahu Semua yang kembali kepada Sunnah Semua yang kembali kepada hadis Semua yang kembali kepada Al-Quran Tapi memahami isi Al-Quran Dan memahami makna hadis Jangankan berbeda antara Imam Maliki dan Imam Syafi'i Antara sahabat Yang guru mereka adalah Nabi Muhammad SAW Yang mereka Ahli bahasa Arab murni Yang memahami bahasa Arab Yang memahami isi Al-Quran Tidak perlu dijelaskan Tetapi banyak hal terjadi Berbeda pemahaman diantara sahabat Sedangkan Rasulullah SAW membawa satu perintah Kisah yang masyur Hadis yang masyur Hadis Kisah Yahud Bani Quraidah Ketika Rasulullah SAW memerintahkan mereka Kalian salat asar di Bani Quraidah Mereka salat zuhur sama Rasul Kemudian berjalan Menuju Menjalani tugas Ke kampung Bani Quraidah Apa perintah Rasul Jangan kalian salat asar Kecuali di Bani Quraidah Kalian salat asar di kampung Bani Quraidah Rumbungan sahabat jalan Di tengah berjalanan masuk waktu asar Tolong berhatikan kisah ini Di waktu berjalanan masuk waktu asar Muncullah dua pemahaman Satu berkata Kami mau salat asar di jalan Karena sudah tiba waktunya Golungan B berkata Mohon maaf kami diberintahkan Rasulullah salat asar di kampung Bani Quraidah Beda pemahaman Mereka berdebat untuk saling menjelaskan Golungan A yang berkata Kami salat di jalan Karena kami belajar Salat itu lebih afdal di awal waktu Yang kedua Maksud Rasul salat asar di Bani Quraidah Bercepatlah jalan Agar bisa bertemu asar di Bani Quraidah Ini baki tafsir Baki ijtihad Sahabat golungan B Mohon maaf Kami tidak mau baki ijtihad Tidak mau baki ta'wil Tidak mau baki tafsir Berintah jelas Salat asar di Bani Quraidah Semi'na wa ata'na Sudah si say Ini ijtihad Ini tidak mau baki ijtihad Ini baki ta'wil Ini tidak mau baki ta'wil Sambika salat asar Sebagian Sisanya salat asar di Bani Quraidah Ketika mereka sambil ke Bani Quraidah Sudah tiba waktu maghrib Sedangkan mereka belum salat asar Salat asar qada Kemudian salat maghrib Terjadi masalah Berbedaan Mereka kembali kepada Medina Dan bertemu Rasul Ya Rasulullah Terjadi Selesa berbedaan diantara kami Ada yang salat di jalan Ada yang salat di kampung Bani Quraidah Padahal sudah masuk waktu maghrib Yang benar Yang mana Ya Rasulullah Rasulullah menjawab Dua-duanya benar Dua-duanya benar Semua berda'wah di Indonesia Insya Allah saya yakin Semuanya niat baik untuk Indonesia Silahkan Bapak Ibu belajar Siapapun yang datang ke tempat kita Tidak usah tahu latar belakangnya Tidak usah tahu Dia tempat mana Saya tidak berduli tempatan mana Mudia tempatan Medina Mudia tempatan Makkah Mudia tempatan Misir Mudia tempatan Maruki Dia tempatan Sudan Mudia tempatan Hadramaut Darul Mustafa Atau dumia tempatan Al-Ahqaf Atau apa saja Saya tidak berduli Saya berduli Isinya saya dengar Manfaat Saya ambil Tidak bermanfaat Saya buang Dan tetap guru itu Kita hormati Dan justru semakin Belajar Dengan berbedaan Semakin banyi ilmu Kita akan berkurang Meningkari berbedaan Yang membuat kita Tidak menerima berbedaan Karena kita tidak belajar Kita hanya belajar Satu pihak Membenarkan diri Merasa diri benar Yang lain sesat Ini bahaya Anda berhak Membela bendapatmu Tapi anda tidak berhak Menyiasatkan bendapat orang lain Hakmu Bela bendapatmu Tapi tidak berhak Menyiasatkan orang lain Apalagi Masing-masing Bunia dalil Bunia dasar Tetapi beda Menertikan Atau memahami isinya Oleh karena itu Jamaah sekalian Sangat penting Dalam berjuangan Kita harus Memsatukan Visi dan misi kita Menyiasatkan umat Dan tujuan kita Menujudkan Sujuta penhafal Al-Quran Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati